Di makam baginda Nabi SAW itu ada satu malaikat ilah yaumil kiamah yang menunggu makamnya Rasulullah setiap hari menerima sholawatnya umatnya disampaikan kepada Rasulullah yang hebat itu tidak pribadinya saja malaikat cara menyampaikan kepada baginda Nabi disebutkan orang tuanya ini sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah padamu jadi kalau kita-kita ini mengangkat sholawat walaupun yang bersolawat itu anak sendirian atau orang tua aliasnya mengangkat kedua orang tuanya di hadapan baginda Nabi SAW dan mendapatkan rohmat yang mendapatkan rohmat bukan sih membaca sholawat saja tapi kedua orang tuanya karena disebut oleh alaikan tadi sholawatnya Fulan bin Fulan ya Rasulullah